Ratusan mantan pegawai Batavia Air membelok adek akses jalan pintu M1 Bandar Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Aksi berlangsung ricuh saat polisi berusaha untuk membubarkan paksa aksi pengunjuk rasa. Gericuhan terjadi saat polisi memaksa membubarkan aksi protes mantan pegawai Batavia Air. Ratusan mantan pegawai Batavia ini menggelar aksi tidur di jalanan dengan menggelok adek pintu M1 Bandar Soekarno-Hatta, Jalan Surya Dharma, Kota Tangerang, Banten. Mereka mendesak pemerintah, cekal jajaran direksi dan pemilik Batavia karena belum membayarkan hak-hak ex-karyawan Batavia. Pihak kuasa hukum juga meminta pihak kurator segera membayarkan hak-hak karyawan sebelum membayarkan ke instansi lainnya. Pemilikan dari pihak kurator bahwa hak-hak pekerja itu dibayarkan hak yang lainnya. Usai membelok adek jalan, mereka bergerak ke pengadilan negeri Jakarta Pusat untuk menghadiri sidang kurator. Akibat aksi ini, arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang. Dari Tanggerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Dari Tanggerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan.